Halo hai, balik lagi sama gue Ayu. Ini kita baru juga ngerasain awal tahun ya. Eh, udah ada aja cobaan yang maha dahsyat. Ini dia nih, cobaan sekaligus godaannya. Si Zenbook S13 Flip OLED UP5302. Liat deh bentuknya, compact banget. Sempurna banget buat laptop yang bakal dibawa-bawa mobile. Panjang laptop ini cuma 29 cm dengan lebar 20 cm. Dan pas dilipet tebelnya cuma 1,49 cm. Jadi bakal gampang dibawa mau di dalam tas atau ditenteng pake tangan. Apalagi berarti cuma 1,1 kg. Dan ngomong-ngomong soal tas, udah pada tau belum nih? Sama yang namanya Riva Case. Nah, ini kemarin Karame udah pake yang backpack sama slingbacknya. Bahannya alus, waterproof juga. Build qualitynya kejamin lah. Dan kompartemennya juga banyak. Harganya lumayan gak murah, tapi gak kemahalan juga. Kalau mau kepoin di iBox ada atau di Tokopedia juga ada. Ntar gue kasih linknya di deskripsi, biar kalian bisa ngeliat. Lanjut lagi ke laptopnya. Karena ini seri Zenbook, build qualitynya udah pasti juara banget. Udah ngantongin sertifikat standar militer 810H sama ada teknologi antibacterial guard. Dan casanya ini udah tipegan, jadi bentuknya kecil banget dan multifungsi. Bisa buat charge device gue yang lain juga. Jodohannya juga asik sih ini. Dia pake Intel Core i7-1260P yang punya clock speed up to 4,7 GHz yang ditandemin sama Intel Iris Xe Graphics, RAM on board 16GB, LPDDR5, SSD 1TB, Bluetooth 5.0, dan dual band Wi-Fi 6E. Gue coba benchmark pake Geekbench 5, laptop ini bisa dapetin skor 1715 buat single core dan 9051 buat multi corenya. Terus gue coba pake Sinebench R23, bisa dapetin skor 1643 buat single core dan 8776 buat multi corenya. Karena emang dipake buat kerja, laptop ini enak banget sih, mulai dari keyboardnya. Kita dikasih full size keyboard di laptop yang sekecil ini tuh juara banget. Kit levelnya pas, keyboardnya empuk, nyaman, ukuran keycapsnya pas, plus ada backlit yang bisa kita atur sampe 3 level. Gak ketinggalan, touchpad ini bisa dijadikan numpad dengan cara tekan lambang numpad di kanan atas. Touchpadnya juga ini gede banget sih buat laptop sekecil ini, dan udah ada anti fingerprint-nya juga. Jadi gak bakal keliatan kotor-kotor amat kalo misal kita abis ngupil atau makan gorengan. Terus, Asus kasih webcam 1080 yang bikin video kita jernih banget pas dipake buat meeting-meeting online. Webcamnya ini ditandemi sama 4 mic sekaligus biar suara kita kedengeran jelas. Dan jangan lupain, kita juga dikasih fitur mic dan speaker noise cancellation yang bisa diaktifin di aplikasi My Asus. Oke next, kita lanjut ke bagian layar. Menurut gue disinilah keunggulan mutlak Asus dibandingin dengan kompetitornya. Layarnya pake panel OLED touchscreen dengan resolusi 2880x1800 pixel, aspek rasio 16x10 yang support 100% desa IP3, 100% sRGB, kontras rasio 1 juta banding 1, HDR dengan Versa Certified, response time 0,2ms, peak brightness di 675 nits, kedalaman warna 10bit dan corning Gorilla Glass. Dan karena udah touchscreen, kita bisa pake Asus Pen 2.0 yang dikasih gratis. Lumayan banget kan kepake pas lagi edit foto. BTW di webnya ini Asus klaim kalo laptop ini punya OLED cinema dan itu bukan gertakan doang ya. Buat nonton apa aja layar ini cakep banget, warnanya vibran dengan saturasi yang sangat pas di mata. Dan seperti biasa, layar OLED Asus ini punya warna yang sangat akurat. Apalagi dengan sertifikasi Versa HDR yang bikin layar laptop ini bisa sikat semua playback HDR. Buat nonton Netflix, asli ini enak banget. Apalagi kontennya udah support playback HDR10 atau Dolby Vision. Apalagi buat entertainmentnya, laptop ini punya speaker besutan Harman Kardon yang udah support playback Dolby Atmos juga. Speakernya, clarity-nya bagus, detaily juga masih lumayan. Dan soundstage-nya juga cukup luas. Sayangnya bass-nya aja nih, yang masih kurang nendang dan sedikit kurang bulat menurut gue. Eh ya, kalian pasti notice dari awal ada kata flip di Zenbook ini. Nah, ini maksudnya hinge di laptop ini bisa dilipat sampai 360 derajat jadi tablet. Bisa dibentangin sampai 180 derajat juga buat presentasi atau jadikan keyboardnya buat sandaran layarnya. Dan di workflow edit-edit foto, gue yang pake dua aplikasi sekaligus yaitu Lightroom Classic dan Photoshop. Gue suka rebahin 180 derajat pas gue retouching di Photoshop. Enak aja gitu, apalagi pas pake pen-nya. Serasa nulis di buku biasa. Dan warnanya ini akurat banget ya. Meskipun OLED, tapi Asus gak main-main soal kalibrasi warna di laptop ini. Jadi gue cukup yakin gak perlu kalibrasi ulang layar laptop ini buat dipake edit foto dan grading warna. Dan untuk edit video di Premiere Pro, masih nyaman banget sih. Ini gue edit video Full HD 60fps 50 Mbps, itu masih lancar-lancar aja dan nyaman. Sayangnya, IO port-nya ini dikit banget. Cuma ada satu Type-C 3.2 support power delivery dan display port di kiri. Ini juga dipake buat ngecas. Di kanan ada dua USB-C Thunderbolt 4 yang support display port dan power delivery. Ada microSD reader dan jack audio. BTW di paket penjualannya, Asus juga kasih converter dari USB-C ke USB-A. Hal lain yang gue suka, laptop ini support double biometric unlock, fingerprint, dan face unlock di Windows Hello. Fingerprint ini jadi satu sama tombol power. Keduanya punya speed unlock yang cepet. Masih jarang loh laptop yang punya dua-duanya. Kebanyakan cuma punya salah satu aja. Dan satu yang mungkin bikin laptop ini tambah meyakinkan, karena ada logo Intel Evo. Artinya, daya tahan baterainya awet kisaran 9 jam dan performa gak drop walaupun gak dicolok power. Kapasitas baterainya sendiri ini di 67Wh. Oke, kesimpulannya sih gue rasa ini gak ada orang yang gak kesem-sem ya kalau liat laptop satu ini. Sumpah demi apapun ya, diliat dari fisiknya ini tuh juga udah langsung keliatan laptop ini premium banget. Apalagi pas tau layarnya udah OLED. Tinggal siapin aja dananya 24 jutaan buat bawa pulang ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.